Setelah Panglima TNI Jenderal Landika Perkasa pada Rabu Siang menyampaikan, ada tiga orang prajurit TNI yang masih diperiksa terkait dengan kasus pembunuhan terhadap ASN Bapenda Kota Semarang Iwan Budi Prasetyo. Pada Kami sepagi, dan POM 4 di Ponegoro menggelar klarifikasi hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh POM 4 di Ponegoro. Dari hasil keterangan 26 saksi dan penyelidikan yang dilakukan, POM 4 di Ponegoro membantah dengan keterlibatan dua oknum TNI yaitu Kapten AG serta Peltu HR. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, dua oknum anggota TNI yang diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan itu pada saat kejadian berada di kantor POM 4 di Ponegoro untuk mengikuti arahan waka POM 4 di Ponegoro. Selain itu, dari keterangan saksi di tempat kejadian, penjaga portal yang semula diperiksa PORES TAPES Marang mengaku melihat dua oknum TNI di tempat kejadian, namun saat dilakukan pemeriksaan di POM 4 di Ponegoro mengaku tidak mengenal oknum TNI tersebut. Ini saksi dua orang, awalnya memang mereka adalah tersangka. Karena saudara AG portal ini ditangkap PORES TAPES tanggal 19 September 2022 pukul 11.00 WIP dan sudah dibebaskan tanggal 20 September 2022 pukul 10.45 WIP. Yang bersangkutan tidak keterangannya, yang setelah kita periksa, yang bersangkutan tidak mengenal dan tidak melihat dua oknum anggota PNRD. Ini memang berbeda hasil yang diperoleh pemeriksaan PORES TAPES dengan kondang. Saat diperiksa sebagai tersangka di PORES TAPES, yang bersangkutan mengaku dilihatin foto, ini mengakui yang saya kenal di foto itu, itu anggota PNRD. Tapi saat kita panggil, karena sudah dibebaskan, kita minta izin ke PORES TAPES, boleh enggak? Boleh karena sudah dibebaskan, sebagai saksi kita panggil, kita periksa. Masih berbeda bahwa saudara aku, AG portal tidak mengenal dan tidak melihat dua oknum anggota PNRD ini diberkati. Lebih lanjut dan pompa di Ponegoro menjelaskan, biayanya akan terbuka dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan dan pembakaran terhadap Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang mayatnya ditemukan di kawasan Marina Semarang. Pasalnya dari hasil keterangan saksi serta bukti kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian, tidak menunjukkan adanya oknum TNI berada di lokasi saat kejadian pembunuhan dan pembakaran tersebut.